Kabar bahagia datang dari model dan juga aktris cantik Indonesia, Sandra Dewi. November mendatang, dia akan melangsungkan pernikahannya bersama sang kekasih Harvey, yang sudah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun bersamanya. Ya, jadi memang tahun ini akan menikah, akhir tahun ya, akhir tahun tepatnya di bulan November, tanggalnya nanti, lagi kita pikirin mau enaknya tanggal berapa gitu. Dia merasa udah waktunya juga, kita harus nikah, kan kita udah pasangan 3 tahun gitu kan, kita bukan ABG lagi yang main-main gitu kan, udah dewasa juga, pasangan udah 3 tahun juga, yaudah lah ya, cukup lah ya. Memantapkan calon pasangan hidup pastilah bukan hal yang main-main ya, pasalnya kehidupan setelah menikah pasti akan menemukan lebih banyak lika-liku kehidupan. Sandra Dewi pun mengakui pertemuannya dengan sang kekasih akibat dijodohkan oleh teman-temannya, termasuk Vijay Daniel, tapi bagaimana ya, ia bisa jatuh ke pelukan laki-laki yang akan menikahinya pada bulan November nanti? Ya, jadi biasanya kan kalau didekatin cowok tuh biasanya 6 bulan prosesnya, nah sekarang aku pas ketemu yang jodohin itu Vijay Daniel, jadi sebelumnya, aku ketemu dia itu November, bulan Februari temanku bilang, kan kenal gak sih nama cowok ini? Aku bilang, siapa nih cowok, ngapain kenalan sama dia? Gua gak tau. Nah kemudian ada 4-5 orang ngomong kayak gitu sepanjang tahun, dan orang yang bilang ini, 5-6 orang yang bilang ke kita ini orang yang berbeda, dan yang ngasih tau kan teman-teman aku, yang ngasih tau dia teman-teman ini dia gitu, jadi beda-beda gitu, dan mereka saling tidak mena, teman aku pun gak saling kenal, jadi A, B, C, D, E ini gak kenal, teman dia yang 5 orang itu juga gak saling kenal, jadi memang random banget, orang ini gak saling kenal, tapi menyebutkan nama kita gitu. Pas orang ngomong-ngomong, maka aku bilang, gak mau kan, gue lagi punya pacar gitu kan, cuman masih beda agama gitu, nah akhirnya pas putus, teman sahabat aku, Vijay Daniel, bilang, yaudah gue kenalin deh sama, gue punya satu orang yang menurut gue berkualitas, Daniel kan sahabat aku ya, jadi aku percayalah kalau sama dia, kalau dia bilang berkualitas, ya menurut aku yaudah, terus aku bilang, namanya siapa? terus dia sebut sama yang sama, aduh aku bilang, lu orang kesekian kalinya yang bilang, gue harus ketemu cowok ini gitu, pas pertama ketemu langsung langsung naksir, langsung naksir, terus ya dia deketin lah, maksudnya tanya nomor telepon, mulai whatsapp setiap hari gitu, kemudian pas kita ketemu yang kedua kali, kita ke mall, semua orang tuh kayak mikir, kita tuh udah pacaran, padahal belum gitu, jadi kayak kenal orang ini tuh baru, tapi kayak udah kenal lama, akhirnya seminggu jadian, berbeda dengan Sandra Dewi yang akan segera menikah, Dwi Andika yang mengaku sering mengalami kegagalan membangun hubungan asmaranya, saat ini ia sedang merasakan kegalauan untuk dapat menemukan jodohnya kembali, kepada tim entertainment news, ia mengaku memiliki target terdekat saat ini, yaitu untuk dapat menikah secepatnya, target ke depannya terdekat ya, pengen menikah secepatnya, pengen banget, pengen nih, kalau ada yang lewat, gue langsung nikahin juga nih, pengen, pengen banget lah nikah, gue emang narketin, dari kecil ditanya, Dika kapan lu nikah, Dika kapan lu nikah, gak tau kenapa gue selalu ngomong ke orang-orang, gue bakal nikah di umur 30-an, dan itulah alasannya kenapa gue tidak dapat jodoh di umur 20-an ini gitu ya, dan sekarang gue udah memasuki umur 30 tahun ini, jadi mudah-mudahan aja, apa yang gue ucapkan itu adalah doa, dan semoga 30 ini ketemu sama jodohnya, amin, strateginya adalah, ini dulu, fokusin dulu, udah sama-sama saling percaya, ngeklik baru deh, mulai dikenalkan, kalau masih kayak, nene, 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 ntar dulu lah, takutnya gak kuat, eh berantem lagi, repot lagi, masalah lagi, gagal menjalani hubungan asmara, yang sudah dibangun cukup lama dengan seseorang, mungkin akan sedikit meninggalkan trauma, untuk dapat membangun lagi hubungan dengan orang lain, hal ini yang mungkin dirasakan oleh orang tua Mas Sayu Kelara, sebab sampai saat ini, ia sendiri lebih senang untuk sibuk dengan urusan pribadinya, iya sih, kayak keluarga juga udah pada nanyain gitu loh, maksudnya, kok gak punya-punya pacar, lu masih trauma, atau masih belum move on, atau gimana lah gitu, aku sih ngasih pengertian kayak, ya daripada sekarang punya pacar, terus, apa yang aku kerjain terbengkalai, ibaratnya, sebenarnya pacar gak bikin terbengkalai, mungkin ada juga pacar yang mensupport, ada yang bikin kita makin, makin maju, makin semangat gitu kan, cuman, ibaratnya kalau punya pacar, pikirannya jadi kebelah-belah gitu kan, lu harus mikirin orang juga, terus mikirin kerjaan juga, mikirin sekolah juga gitu, makin banyak yang dipikirin, mendingan sekarang, apa yang aku targetin, apa yang aku ceritain, itu dulu deh, yang dijalanin baru deh, nanti cari pacar gitu, jadi aku tengok, automatically take me, unboxing, Nós bisa learnung, kami akan menunggu一些, kita tunggu gambling, bahagian licht dalam ke- dalam kaki, kami juga bisa mau nanti butuk, terus, совOUR newности selengk